Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di video desain kali ini kita akan membuat desain logo di aplikasi ifidro ya guys contohnya seperti ini untuk kalian yang belum subscribe bentuk subscribe ya guys agar channel ini berkembang dan saya lebih bersemat lagi membuat tutorial logo berikutnya langsung saja masuk ke tutorialnya new drawing untuk widthnya 25.9 cm ya guys untuk eknya 11.4 cm setelah itu oke pilih titik tiga yang di pojok kanan bawah itu pilih background ubah warnanya menjadi gelap ya guys nah seperti itu setelah itu t-plus masukkan fontnya untuk fontnya ada di link deskripsi ya guys setelah itu masuk teks disini saya memakai kata kadung setelah itu ubah pt menjadi cm2.4 cm ya guys seperti itu setelah itu kalian copy ya guys masuk T lagi ubah textnya ya guys disini saya memakai kata sayang untuk size nya 2 cm ya guys setelah itu pilih titik tiga al setelah itu pengaturan ubah warnanya menjadi putih ya guys setelah itu kalian copy send to back kasih stroke ya guys filter stroke below untuk struknya 0.3 cm ya guys setelah itu kalian copy send to back bahwa warnanya struknya menjadi ababu ya guys setelah itu bahan cm jadi pt untuk struknya 13 ya guys 13pt nah seperti itu nah seperti itu seperti itu setelah itu kalian copy lagi send to back bahwa warnanya struknya menjadi hitam untuk struknya untuk struknya 21pt ya guys untuk waitnya nah seperti itu setelah itu setelah itu kita masuk warnaan ya guys picture untuk mentanya ada di link deskripsi ya guys plus vulkan bahan menjadi claim claim untuk scale nya turunkan menjadi 60 ya guys seperti itu setelah itu kalian copy untuk warnanya non kasih struk ya guys milter stroke below untuk struk warna struknya putih pas cm jadi pt 1.5pt ya guys seperti itu setelah itu masuk ke warnaan berikutnya gradient untuk rotasinya untuk offset y2 ya guys untuk rotasinya 90 setelah itu masuk color yang atas kuning ya guys setelah itu yang bawah pengaturan insert above bahwa warnanya menjadi oranye setelah itu yang bawah kuning ya guys yang paling atas kalian turunkan menjadi 50 dan yang paling bawah kalian kalian naikkan menjadi 65 ya guys seperti itu setelah itu kalian copy untuk warnanya non kasih stroke milter stroke below warnanya kuning ya guys bahas cm jadi pt 1.5pt ya guys seperti itu setelah itu masuk tool kasih warna ya guys babu setelah itu untuk struknya non kita buat variasi ya guys disitu ya guys nah seperti itu setelah itu kasih stroke milter stroke below bahas cm jadi pt ya guys untuk struknya 8pt ya guys seperti itu setelah itu send to back nah seperti itu ya guys jika kurang rapi kalian rapikan lagi ya guys setelah itu kalian copy untuk struknya non ya guys nah seperti itu setelah itu kita buat yang berikutnya ya guys disitu sama ya guys untuk struknya non ya guys jangan diaktifkan dulu sama ya guys untuk struknya 8pt ya guys nah seperti itu setelah itu masuk tool lagi untuk warnanya hitam untuk struknya non ya guys kita buat via spresi Seth kita buat release disitu ya guys youth yang itu juga ya guys oke seperti itu ya guys hasilnya setelah itu T yang bulat itu untuk si desknya 6 ya guys untuk warnanya non kasih stroke ya guys round milter untuk stroke nya 0.5 ya guys untuk warnanya biru setelah itu kita buat disitu ya guys nah seperti itu setelah itu kalian geser kalian atur atur ya guys setelah itu masuk tool yang pengaturan itu ya guys kurang lebih seperti itu ya guys setelah itu kalian send to back setelah itu kalian copy ya guys send to back apa warna stroke nya menjadi warna hitam ya guys setelah itu naikkan menjadi 0.8 cm setelah itu copy lagi kasih warna hitam untuk stroke nya non setelah itu send to back bring forward bring forward setelah itu kalian geser ke kanan ya guys seperti itu setelah itu masuk tool yang pengaturan itu seperti itu ya guys yang hitam ya guys kalian copy kalian copy bah warnanya menjadi putih ya guys nah seperti itu setelah itu send to back bring forward bring forward bring forward bring forward nah 3 kali ya guys nah setelah itu kalian atur atur ya guys setelah itu masuk warna untuk teksturnya ada di link deskripsi ya guys setelah itu plus vulkan clamp nah seperti itu ya guys jika kurang rapi kalian bisa rapikan lagi ya guys kurang lebih seperti itu ya guys oke setelah itu kita masuk tool lagi untuk warnanya non si stroke warna putih ya guys ubah cm jadi pt satu pt ya guys tusuknya run dan milter ya guys kita buat disitu nah seperti itu ya guys hasilnya saya itu masuk tool lagi untuk warnanya warna hitam ya guys untuk stroke nya non kita buat di biru itu ya guys setelah itu masuk warna gradient masuk color yang atas transparan ya guys yang bawah hitam setelah itu yang atas kalian turunkan menjadi 10 ya guys yang bawah kalian naikkan menjadi 50 ya guys nah seperti itu ya guys setelah itu kalian copy share ke bawah setelah itu putar ya guys 180 ya guys nah seperti itu kalian paskan di biru itu ya guys setelah itu setelah itu kalian atur-atur lagi ya guys biar rapi setelah itu masuk warna gradient color yang atas kalian turunkan menjadi 20 ya guys seperti itu setelah itu masuk yang mentahan itu ya guys buat segitiga untuk warnanya hitam stroke nya round dan milter ya guys untuk stroke nya 0.3 warnanya hitam kita buat disitu ya guys seperti itu setelah itu kalian putar nah seperti itu ya guys setelah itu kalian copy kalian kecilkan ya guys untuk ukurannya kalian kecilkan kalian atur-atur sendiri sesuai selera kalian setelah itu kalian copy untuk warnanya non masuk stroke untuk warna stroke nya putih ya guys bahas cm jadi pt untuk stroke nya 1.5 pt ya guys nah seperti itu yang satunya juga kalian copy untuk stroke nya sama ya guys warnanya biru 1.5 pt ya guys untuk width nya itu pilih yang kunci yang pojok bawah kanan e atas itu ya guys kalian copy nah seperti itu kalian geser ke bawah nah seperti itu kalian putar ya guys nah seperti itu ya guys untuk warnanya kalian ubah ya guys kalau tidak kalian ubah ya tidak apa-apa terserah kalian ya guys disini saya ubah nah seperti itu ya guys jadi kebalikannya ya guys kita masuk itu lagi warnanya hitam kita rapikan ya guys yang belum rapi kalian rapikan ya guys nah seperti itu setelah itu pilih yang stroke yang paling yang paling nah itu ya guys kalian bistroke kalian copy send to back setelah itu kalian geser nah seperti itu ya guys setelah itu kalian atur-atur setelah itu pilih titik tiga itu yang di atas itu bistroke kalian copy kalian copy setelah itu send to back ya guys masuk stroke ubah warnanya menjadi abu-abu naikkan menjadi 24 pt ya guys seperti itu ya guys setelah itu yang mentahan ya guys kalian copy send to back ubah warnanya menjadi abu-abu ya guys biar sama naikkan menjadi 0.9 cm ya guys untuk yang segitiga itu juga ya guys kalian copy setelah itu send to back ubah warnanya stroke menjadi abu-abu naikkan menjadi 1 ya guys nah seperti itu untuk yang mentahnya itu kalian copy send to back ubah warnanya stroke nya menjadi abu-abu ya guys terus untuk weight nya 11 ya guys 11 pt seperti itu ya guys jadinya warnanya stroke nya sama ya guys setelah itu masuk oh kita rapikan ya guys itu belum rapi ya guys rapikan dulu nah seperti itu setelah itu masuk titik 3 maxes ubah 13 cm dan 7 cm ya guys seperti itu pilih salah satu salah titik 3 al nah kalian ketengahkan pilih titik 3 lagi tag background non setelah itu kalian share ya guys ubah medium menjadi very hack setelah itu oke seperti itu ya guys terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like komen share dan subscribe ya guys mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangannya sekian tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati